Assalamualaikum halo semuanya ketemu lagi di channel youtube Arsyava Kitchen di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat bubur candir labu kuning nah mau tau apa saja bahan-bahan dan cara membuatnya tonton terus videonya ya tapi sebelum menonton jangan lupa di subscribe like, komen dan tekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih yang pertama siapkan 400 ml santan kekentalan sedang 1 lembar daun pandan 1 sendok teh garam kemudian masak hingga mendidih setelah mendidih kita sisihkan dulu selanjutnya 300 gram labu kuning yang sudah dikukus lalu dihaluskan ya siapkan wadah siapkan wadah masukkan 300 gram labu yang sudah dihaluskan 2 sendok makan gula halus 150 gram tepung tapioca kita aduk kita aduk kemudian kita ulen adonannya hingga kalis ambil sedikit adonan lalu bulatkan atau sesuai selera ya nah seperti ini lakukan sampai selesai ya tuang 1 liter air putih 1 lembar daun pandan yang sudah disimpul 200 gram gula merah ini kita masak hingga airnya mendidih candilnya sudah selesai saya bulatkan kemudian masukkan ke dalam air gula merah yang sudah mendidih ini candilnya sudah mengapung artinya sudah matang ya siap diangkat dan disajikan tuang ke dalam mangkuk bubur candilnya kemudian tambahkan santan yang sudah dimasak tadi supaya lebih cantik letak diatasnya daun pandan nah ini dia bubur candil labu kuning sudah selesai siap kita hidangkan sangat mudah kan membuatnya bagi teman-teman yang suka bubur candil labu kuning ikuti resep ini ya saya coba ya bismillah hmm enak banget manisnya pas labunya berasa teksturnya lembut ini benar-benar enak mantep terima kasih yang sudah menonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like komen dan share terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati